yo welcome to kelas invest channel yang mengulas tentang investasi fair currency dan lain-lain teman-teman bulan ini kan bulan April so banyak news tentang BNP yang lagi akan burn banyak news yang mengatakan BNP akan roket setelah burn dan lain-lain pastinya itu udah pasti newsnya udah lalu lah teman-teman di YouTube channel yang lain atau Twitter atau yang telegram sekarang saya mau membahas tentang analisa teknikalnya gimana BNP ke depannya mungkin setelah burn juga atau beberapa saat setelah burn yang kemarin baru mencapai ATH nya setelah ATH yang pertama di bulan Februari tanggal 19 dia mencapai ATH 348 dan kemarin ngangkit lagi di 356 dollar tanggal 2 April tuh langsung ya kita kita coba analisis teknikalnya analisis analisis teknikalnya ya coba kita buat disini ada teman-teman sini ada resisten dan support ini resisten ini support kenapa disini ada resisten dan support karena disini setelah ATH dia mengalami koreksi nah setelah ATH dan mengalami koreksi akan sematis terbentuk suatu pantulan nah itu kita beri resisten sini nah setelah ada apa namanya koreksi dan berapa koreksi di sini membentuk beberapa pantulan 1 2 dan 3 itu kita buat support oke jadi kita ketemu support supportnya disini resistennya disini kemarin mencoba ATH oke dan dia mencoba koreksi lagi depannya gimana nah coba kita buat kita buat ibu ya kita buat ibu kita bisa menggunakan bibu kita coba buat ini saya sudah tandai disini biar nggak bingok kita coba ATH nya kemarin oke oke di sini ada level 50% yang menjadi pantulan di pantulan itu pantulan 50% pantulan 50% pantul di sini mantul di 61,8 di golden Fibo nya setelah dia mantul di 98 di golden Fibo nya golden 5 menit ya akhirnya membentuk ATH disini ya oke teman-teman kita coba kita buat sebuah garis disini baris trendline mungkin ini bisa dibuat juga ya patternnya kita lihat disini membuat pattern kita buat pattern mungkin secara kasar itu kayak angel pattern lah lalu ini gimana nih pergerakannya nah boleh sih ya secara kasar mata memang ini pergerakan yang uptrend coba kita dukung dengan MA 50 nah trend kan selama di atas MA 50 pergerakan akan uptrend nah kita tambah MA 20 sebagian besar pergerakan di atas MA 20 secara rapi ya ini naiknya tuh rapi ada akumulasi disini bentar kita tuh dia tuh naiknya tuh nggak roketnya tuh rapi ada ada uptrend juga ada akumulasi gitu loh nah jika setelah setelah uptrend juga akumulasi disini dia dia setelah ATH dia akumulasi apa-apa teman-teman ini ini memang sebuah pergerakan yang sehat menurut saya karena dia setelah uptrend dia melakukan akumulasi atau ya setwis kecil disini ini setwis besarnya disini lalu aku saja bergabung lalu gimana pergerakan selanjutnya gitu kemungkinan 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 start akan memantul di area sini 78,6 area resistensi ini juga bisa dibuat resistensi juga cuma itu mungkin sebagian bisa kemungkinan ya kita buat dengan jalur mungkin asumsi saya itu bisa disini dia mantul disini sebentar enggak sorry mantul disinilah ini baru dia breakout ini kemungkinan dia baru bisa melanjutkan ke level 500 dollar oke karena saya lihat disini apa namanya RSI juga ini sudah sudah cuma mungkin tidak sampai ke sini mungkin disini lah seperti ini lah ini baru dia breakout breakout ke sini mungkin disini nanti ada mungkin disini nanti ini lah ini kan masih bisa terbentuk resistensi disini mungkin dia breakout apa ini breakout ini oke ini ini turun sebentar berkoreksi disini seret baru dia breakout mungkin nanti retest disini baru dia oke itu yang pertama ya kedua bisa di ini lah di alur sini teman-teman lain ke sini juga bisa baru dia ke ini itu kemungkinan kedua lain kedua baru dia ke area 500 jadi kesini dulu baru kesini bisa atau enggak yang kesini tadi kecil lalu breakout karena mungkin mungkin kayak gini ya nggak sampai kesini jadi ke area-area sini area kantulan sebentar gitu ini oke itu yang bisa saya lihat sih dari budget patternnya gitu kita lihat ke 4 jam kalau 4 jam juga disini dia udah over ya kayaknya ini sudah mulai menyilang disini udah mau cross ke atas ya bisa juga dia cross langsung kesini breakout kesini nggak sampai kesini bisa juga itu kemungkinan-kemungkinan yang yang mungkin bisa terjadi tapi intinya memang BNB dengan fundamental yang baik saya rasa bisa langsung nginjak ke 500 ya tapi nggak tahu kapan cuma kita mungkin melalui dulu di 400 sekian baru kita menanjak ke 500 oke jadi ini mungkin analisis pribadi saya tentang BNB usahakan juga dilakukan apa namanya analisis-analisis pribadi kalian juga di compare dengan mungkin channel youtube yang lain dari twitter dari telegram juga banyak ya untuk memperkuat keyakinan kalian oke sekian terima kasih see you bye 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 bye